Pemberian SK CPNS diserahkan langsung oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasya. Pada selasa sore di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKSDM Kota Jambi. 25 SK tersebut terdiri dari 18 bidan PTT dan 7 tenaga harian lepas tenaga bantu, Inas Pertanian Kota Jambi. Dalam penyerahan SK, Wali Kota Jambi, Syarif Fasya mengatakan penerima SK belum sepenuhnya mutlak menjadi PNS. Dikarenakan masih adanya tahapan uji coba kinerja selama 2 tahun. Jika memang nantinya kinerja terus meningkat, barulah penerima SK mutlak menjadi PNS pemerintah Kota Jambi. Namun jika kinerja memburuk SK tersebut akan dibatalkan sesuai dengan komitmen yang sudah disetujui. Dengan diserahkan SK ini bukan berarti mutlak yang bersangkutan langsung diangkat menjadi PNS tidak. Karena masih ada waktu 2 tahun untuk uji coba nanti. Kalau selama 2 tahun ini berkinerja baik, maka SK ini akan ditingkatkan menjadi SK permanen dan menjadi PNS. Tapi kalau selama 2 tahun ini menunjukkan kinerja yang tidak baik, maka kami akan membatalkan SK ini dan kami akan berhentikan menjadi CPNS.